Delapan kios, empat sepeda motor dan dua rumah di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, hangus akibat tamukan si jago merah. Kebakaran sempat memicu kepanikan. Kepanikan terjadi ketika si jago merah mengamuk dan meluluhantakan jeretan kios di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor pada selasa sore. Beberapa orang warga bergegas menyelamatkan sejumlah barang dari kios semi permanen ini. Api cepat merambat dan membakar delapan kios, serta empat sepeda motor milik pedagang, serta dua rumah yang berada dekat kios. Angin kencang di lokasi sempat menyulitkan upaya pemadaman api. Menurut saksi, api berkobar dari belakang salah satu kios yang berisi tumpukan limbah kayu dan juga karet ban. Sementara pemadam kebakaran menduga puntung rokok yang dibuang sembarangan memicu kobaran api. Tidak ada korban akibat musibah ini, namun lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Yang ibu, warung juga bukan? Warung maksud, habis sama warung. Habis? Habis? Kan benggajong sama bakso sama teteh itu kan jadi ngereneng. Itu kalau yang awal kebakar warung apa bu? Itu tuh di pinggir kali ya kayak, nggak serah sih itu. Aduh, abis, basar. Oh angin emang kencang kayak gini bu? Ya, emang lagi panas, lagi angin, lagi kencang. Jadi sumbernya dari mana? Pemadamnya dari bawah itu, pinggir kali itu udah gitu aja. Kebakaran ini, yang di pinggir jalan sini ada 8 kiosk. Ini perkirakan memang awalnya dari sini, dari kiosk, apa nih, neb ya kalau tidak salah. Nah, kondisi angin sangat besar, sangat kencang. Jadi ada bara api yang loncat keseberang, terbawa angin. Dan mengenai rumah, jadi ada 2 unit rumah yang terkena juga. Mengalami kebakaran juga 2 rumah di seberang. Nah, kami mengerahkan total 8 unit damkar, ditambah bantuan dari pihak Kabupaten 3 unit. Jadi totalnya 11 unit. Berapa lama Pak pemadaman? Pemadaman kurang lebih sekitar 1 jam setengah. Pendalanya api yang sangat besar, kemudian ditambah angin kencang.